Assalamualaikum sahabat cinta nusantara Neng Lilis, kita lagi ada dimana sih? Kita itu ada di Kraton Selagangga yang berada di Kabupaten Ciamis Dan pastinya disini tuh banyak sejarah-sejarah asal-usulnya Kraton Selagangga Kayaknya baru pertama kali nih kesini Kalau aku mah baru pertama kali Kan belum tau ya Neng Lilis Jadi aku pengen tau gimana sih isi museum Kraton Selagangga gitu ya Nah mumpung teh indah juga penasaran Dan pastinya kalian juga sahabat cinta nusantara penasaran di rumah Mari ikuti perjalanan kita kali ini Nah sahabat cinta nusantara Kali ini saya sudah bersama TK yang siapa kan? TK Ziana sebagai Mandu Museum Gelangga Kraton Selagangga Nah untuk itu kan kita kan belum tau nih Apa sih sejarah di Kraton ini Kraton Selagangga ini sebenarnya itu rumah dari Tanjung Tebu Nah ini ya Nilisang, Nilisang Haji Prabu Beliau ini menjabat sebagai bupati itu selama 47 tahun 45 tahun Beliau juga bekerja saya dalam buatan Ciawong Terus sekolah SMP 1, Angsi Militer Beliau itu sudah banyak berkontribusi untuk masyarakat Makanya beliau ini mendapatkan somsong kuning Somsong kuning itu payung kehormatan berwarna kuning emas dari Ratu Landa Berarti ada sejarahnya juga ketika pembangunan jauh gitu ya Iya betul Tadinya itu cerangannya itu kan gak akan dibikin begitu Belanda itu agak ragu-ragu mau bikin cerangannya Karena biayanya itu terlalu besar Kata dia melewati si sungai Sungai itu kan terlalu besar ya Cuma beliau ini kayak Apa? Dipunya Beritual Bukan kayak Mucuklah kita Mucuk-mucuk Belanda Akhirnya dibuatlah Ciawong Nah Teh, kalo ini Teh berdirinya museum ini sejak kapan? Kalo misalnya berdirinya museum ini Sebenernya Ini kan rumah beliau jadi gak ada ya Cuma kalo diresmikan itu 2010 2010 sudah hampir 2 putih 12 tahun ya Udah lama Nah kalo boleh tau Tata sendiri ada kunjung atau kunjungnya Dari Kandil Peligian? Iya Kalo boleh tau ke berapa? Kalo dari Kandil Peligian saya keturunan ke tujuh Keturunan ke tujuh Iya Dan kita terbuka untuk umum atau gimana gitu? Kita terbuka untuk umum Jadi siapapun yang mau berkunjung ke sini juga boleh Boleh Siapapun yang mau ke sini silahkan Boleh biasanya kan melalui via whatsapp atau online ya Bisa aja ke idnya di raton At raton celagang Bisa dihubungin situ aja langsung Oh iya teh Menang teh Indah Pertama kali kita masuk ke sini Saya pribadi nih Sangat penasaran melihat lukisan yang ada di sana Nah kalo boleh tau teh bisa dijelaskan Ini lukisan yang gini Iya Kalo ini prasasi-prasasi yang ada di seluruh Ciamis ya Jadi ini kan bisa jadi peninggalan gitu ya Iya betul Jadi ini peninggalannya malah lebih lama dari Kandil Peligian Kayak sendiri di Karang Kamulian Karang Kamulian itu kan dari awal mulanya Pendirinya Iya bener Kerajaan Galung ya Iya Kerajaan Galung gitu Kayak ini juga kan Ini juga sama Jadi beliau itu suka dakwah ya Tau zaman Sari kan Makam Kanjeng Perbuku yang zaman Sari itu dulunya tempat dakwah Tempat dakwah Jadi masyarakat tuh sama beliau dikumpulin nih Bawa apa aja boleh Beliau gak minta cuman bawa apa aja terserah Terus lalu diberikan ke Kanjeng Perbu Akhirnya ada beberapa masyarakat yang memberikan ini ke Kanjeng Perbu Sebagai peninggalan beliau Iya peninggalan Dan akhirnya dikumpulin nih sama Kanjeng Perbu Terus dijadikan museum gitu ya Iya Terus ini ada harimau gitu ya Ini kah Apa sih arti dari sini gitu Harimau ini kan sepertinya emang lambang keluarga Perlambang keluarga juga Malah setiap cerita Apa ya Cerita sejarah itu pasti ada harimau Kayak Seliwangi Iya Ada harimau kan Iya Kita juga punya cerita Punya kayak penjaga di sini Oh iya Iya Dan ini sendiri tuh harimau asli sih Harimau asli juga Harimau asli Harimau asli Iya Pemacauan juga ini asli gitu ya Iya Nah Teh untuk itu sih Nah ini rumah Kanjeng Perbu yang sebelum dibangun Oh yang sebelum dibangun Iya Kayak gini Masih panggung Rumanya Kayak rumah Ada ini gak sih Ada ini Sunda Kalau yang itu tuh Teh Yang itu Nah Ada orang Nah itu Kanjeng Perbu Oh itu Kanjeng Perbu Iya Nah ini Kanjeng Perbu ya Ini semua Iya Kalau ini Kanjeng Perbu Ini yang tadi ceritakan Dan ini adalah istrinya Juy Tanjeng Terang Oh ini Juy Tanjeng Terang Iya Istri utama beliau Istri utama beliau Emang Kalau boleh tahu ada berapa? Kurang lebih 7 7 Iya Ada juga salah satu orang Cina Namanya Fitnyo Jadi semakin penasaran gitu Banyak buku-buku sejarah ya kayaknya Betul Bisa kan Itu kayak Menarik banget Kalau ini Apa? Nah kalau ini Ini semua ada ya Peninggalan Semuanya ada peninggalan Cuman Beliau itu ngasih ke beberapa keluarga gitu Oh iya Dari keluarga dibalikan lagi Iya Jadi kalau ngecium Di sini ada beberapa tombak Ada pujang Ada keris Gitu kan Nah Ada yang paling Identik itu Tricak 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 Rabuana itu Jadi Yang dibukuh itu Langsung Langsung Ya itu sama terkenal Kalau gak salah sih Iya betul Cuman Di sini lagi gak ada Masih di sodara Kemaranya habis pencucian Oh iya Jika ada pencucian Kalau gak salah Di penjalu Di penjalu Iya Betul Kalau kita pencucian usakanya itu Lebih ke maulit nabi Oh iya Beberapa hari maulit nabi Baru kita Biasanya kita ngadain itu Beberapa hari selang sama semedang Hmm Begitu biasanya Biasanya semedang dulu Baru galuh Kalau gak galuh dulu Baru semedang Oh iya Ya Banyak-banyak lagi Banyak lagi Ada banyak lagi Ada banyak lagi Nah ini Ini apa teh Kalau kurita Kalau ini kuningan-kuningan Ini itu buat Cucian beris juga Oh Cucian beris Iya Hmm Air disimpan disitu kan Simpan disini Di Di Iya Kan ada Khusus ya Khusus cara ritualnya sendiri Gitu Bisa lanjut lihat-lihat bukunya Boleh Lihat aja lu Oh iya Oh iya Ini ada buku sejarah kabupaten Ciamis Bisa di Iya Banyak Ini gak ada lalu Ini bukan buku Buku tentang Ciamis tau ya Iya semua tentang galuh Jadi kalau Mau tahu sejarah kabupaten Ciamis Bisa ya Bisa dilihat di buku-buku ini Bisa dibaca gitu ya Bisa dibaca Soalnya jarang-jarang kan ada di Pusda Iya Iya Biasanya Sebelum saya kan itu ada Aki Aki saya yang dulunya juga jadikan Dia yang ngoleksi ini semua Hmm Sangat cantik ya Iya Dan yang lembaran-lembaran ini apa? Kalau ini lembaran-lembaran ini cuma mau beritahu ya Kedis itu disini jumlahnya ada berapa Bujong disini ada berapa Degung disini ada berapa Iya Iya Yang musik-musik disana itu adalah Alat musik Waktu jaman dahulu Suka ada kayak Pegelaran-pegelaran nih bukan? Iya Dulu kan disini keraton ya Masih ada Dulu berlindungnya itu keraton Iya Sampai jaman hari Terlalu ada rumah-rumah kayak gini ya Yang masih memiliki keluarga gitu Kalau alat musik Degung yang ini itu punya paradina Dari keluarga paradina Cuma yang kita yang paling tua itu yang tadi yang dikat Iya Itu punya cerita sendiri yang goong Mungkin orang Ciam sudah pada tahu ya Iya Jadi kalau bawang itu bunyi kan katanya Bakal ada kusiba Iya Pertanda Iya Pertanda Nah yang ini nih Sangat menarik sekali Karena emang udah ini tapi masih disimpan gitu Iya betul Ini tulisan Arab kuno ya Iya Ini juga ditemuin gak semuanya Jadi ada kotongan-kotongan yang masih belum ditemukan Kita cuma nyiternya gini aja Nah itu kan ada apa sih kayak aula Itu buat apa ya Untuk sekarang kita aula disewakan Kalau disewakan untuk pernikahan Bisa atau acara-acara kedaruhan Atau acara-acara Jadi setiap acara kalau ada acara bisa Iya begitu Tapi dengan acara Bukan kayak modern gitu Iya gitu Masih ada Ada Sunda gitu ya Iya betul Bagus banget Kamen itu Itu harimau asli gak sih? Yang juga Takutnya harimau asli juga Itu kotong gitu Itu lebih kepotong biasa ya Tapi Pas nyiternya Pas waktu kita kesini itu Langsung Apa ya Sejarahnya itu melekat Benar gak sih? Dan kayak adem Adem Dingin gitu ya Kayak Gimana ya suasanya Jadi Sejarah pisang gitu ya Jadi kan Aku kan baru pertama kali kesini Padahal kan asli dari Cia Iya Nah buat temen-temen juga Yang belum kesini Wajib disini Belum tau Biar tau Tentang Sejarah Sejarah Di Tata Galuh Ciaris Nah Tentang Terima kasih banget ya Udah Udah menceritakan sejarah dari Kraton Selagangga Dari yang tadinya tau jadi tau Nah buat teman-teman juga harus lihat video ini Karena biar kalian tahu tentang sejarah Kraton Selagangga Nanti ada websitenya juga Di IG paling biar Kraton Selagangga Dan Instagram ya Nanti ada di bawah ini gitu ya Oke mungkin cukup sekian ya teh Mohon maaf mengganggu akunya dan terima kasih juga Nah Tehida gimana rasanya udah diajak aku ke Kraton Selagangga Gimana rasanya? Rasanya emang luar biasa ya Yang tadinya gak tau jadi tau Ini aslian baru pertama kali saya masuk ke museum ini gitu ya Jadi yang tadinya gak tau jadi tau gitu ya Jadi ini teh memang sejarah Kabupaten Ciamis Pisan apalagi kalau tadi baca-baca bukunya Jadi kan lebih tau gitu ya Jadi lebih tau tentang sejarah Ciamis keturunannya gitu ya Jadi waktunya tuh kurang lama kita Iya bener 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 Nah buat kalian juga khususnya warga di Tatargalu Ciamis Wajib mendatangi ke Kraton Selagangga biar tau lebih jelasnya gitu Lebih tau jelas sejarah Kabupaten Ciamis Nah buat sahabat cinta Nusantara nih Terima kasih buat kalian semuanya yang telah mengikuti video kita ya Dan jangan lupa ya buat dukungannya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dadah